Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebaru kesan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu perang dunia ketiga Berlaku di Sabah Ustaz Ibn Rijal So langsung saja guys kita upload videonya Let's go Ustaz dawaan perang dunia ketiga Dari sudut teori dan konspirasi Sepanjang pengajian Ustaz Akan bermula di Sabah Adakah ia satu dawaan yang benar Ataupun bagaimana Terima kasih Ibn Rijal Persoalan tentang perang besar Perang dunia Kita sebutkan Kristen menyebutkan dengan istilah Imaginen Kita juga menyebutkan tentang istilah Dengan istilah Malhamah Dan persoalan tentang perang besar ini Memang banyak dibicarakan Terutamanya kepada para pencari Ataupun para penggemar Ilmu fitan Para pengkaji Al-Ghazaman ini Bahkan saya juga pada satu ketika Juga pernah amat asyik Di dalam Mengkaji dan meneliti Bab ini Namun saya melihat kepada satu Keadaan di mana Yang membangkitkan Kerisaban di mana Setiap pengkaji yang mengeluarkan Teori itu Pasti dia akan berbalik Kepada diri dia Atau kelompok dia Atau Keadaan keliling dia Misalnya Dalam 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 Dan dia juga bermimpi Dan dia menyatakan Perang akan muncul di sana Dan begitu juga Pada pendukung teori ini Yang Dia bukan sahaja Fenomena ini Dia bukan sahaja Kenar pada umat Islam Tapi Dia telah Kenar pada Seluruh umat manusia Dunia hari ini Secara amnya Kita juga terdapat Pendukung teori ini Dalam kelangan Bukan Islam Dan ada gerakan mereka Di Amerika Syarikat Dan sebagainya Dan masing-masing Menyatakan pendapat mereka Tentang berlakunya perang dunia Dan masing-masing Mengatakan berlaku di tempat mereka Begitu juga Al-Mahdi pun Bila seseorang itu Mengeluar Bila kalam itu Terbit daripada seseorang Yang datang Daripada Nusantara Dia akan mengatakan Mahdi itu Melayu Bila orang itu terbit Daripada kawasan Yang di belah-belah Asia Tengah Dia akan mengatakan Mahdi daripada sana Dan Saya melihat senaruh ini Berlaku begitu Jadi Tentang Apakah benar perang itu Akan berlaku di Sabah Atau di mana pun Persoalannya Kalau kita meletakkan Kehujahan itu Kepada mimpi Saya cuba nak tarik balik Perbincangan kita Kepada mimpi Di dalam ilmu psikologi Dia ada satu orang tokoh Simon Freud Freud ni dia terkenal Dengan teori Psychoanalytic Dalam psychoanalytic Dia ada Dream analysis Maka Salah satu buku Freud Interpretation of Dream 2014 buku ni Freud mengatakan Mimpi Adalah satu hubungan Adalah satu jambatan Antara Keinginan terpendam Seorang manusia itu Yang tak dapat Dijelmorkan Di dalam alam Realiti dia Dia akan terjemur Ke dalam mimpi dia Bahkan Dia bertepatan Sekiranya dengan hadis Yang disebutkan Dibatakan oleh Dato' Doktor Dan juga Bajah Moderator Sebentar tadi Tentang mimpi Ada tiga Salah satunya Kata Nabi Yang dia terbawa-bawa Ke alam mimpi dia Bagaimana Islam Menganjurkan Bila mana kita Berhadapan dengan Mimpi-mimpi begini Saya fikir dalam hadis tersebut Saya ingat Saya kata Nabi SAW Kalau kamu melihat Dalam mimpi kamu Itu mimpi yang Kamu tak suka Yang menyedihkan Yang mengakutkan Dan sebagainya Jangan sampai Kat siapa-siapa pun Bangun dan Salat Kata Nabi Dan dia juga Bertepatan Kalau kita Nak kembali Kepada Quran Seperti mana Mimpi Nabi Yusuf Yang dikata Kepada Bapaknya Dia cerita Kepada ayah Nabi Yaakob Apa dia Nabi Yaakob Jangan kamu Sampaikan Mimpi kamu Kepada Nabi kamu Nanti akan Berlaku Kekecawan Akan berlaku Plot Untuk menghancurkan Kamu dan sebagainya Jadi Islam Datang kepada Kita Untuk Bukan untuk Menafikan Kebenaran mimpi Bukan untuk Mengatakan Mimpi itu Semua dongeng belakang Sebab Dalam hadis Telah dijelaskan Kita dah sebut Kata tentang Muhammad bin Sirin Dan sebagainya Yang Islam Meraihkan mimpi Bahkan Nabi SAW sendiri Meraihkan mimpi Para sahabat Dan Nabi bertanya Dalam kelengaran Mimpi semalam Sebagainya Kita meraihkan mimpi Cuma kita datang Dengan Dengan Satu indikator Dalam Maghara Jus'alikin Bain Ibn Qayn Al-Jawziah Menyebutkan Mimpi yang paling benar Mimpi paling benar Mimpi pada waktu sahab Tapi dalam Dimensi zaman Yang kita sedang berada Di mana kita kurang Yang orang yang berat mana Masing-masing akan Gata mimpi dia Waktu sahab Jadi Untuk kita Nak meletakkan Satu indikator yang benar Sebab mimpi ini Abstract Masing-masing akan beribu Saya fikir Kalau perkara ini Kita tidak bendung Sekarang Kalau akan sampai Satu zaman Di mana akan muncul Para pemimpi yang baru Dan akan berlaku Polemik pula Dalam kalangan mereka Mereka akan berhujah Pula mimpi Siapa yang paling benar Dan akan datang Polemik pula hujah Mahdi siapa yang paling benar Kita akan menjadi Sebuah umat Sebuah masyarakat Yang akan bercerita Tentang mimpi Dan itu yang saya bimbang Apakah akan kita wariskan Kepada umat Setelahnya Adakah sebuah kisah Mimpi Atau koreli All right guys Itulah tadi video Daripada Ustadz Ibn Rijal Yang mana Perang Dunia ketiga Berlaku di Sabah Jadi dijelaskan oleh Ustadz ini Bahwasannya Setiap orang Mempunyai Apa nama Pendapat sendiri Dan mempunyai Maksudnya Mimpi-mimpi itu sendiri Jadi kalau kita Orang Indonesia Mengatakan Perang Dunia akan Berlaku di Indonesia Perang Dunia akan Berlaku di Amerika Perang Dunia akan Berlaku di mana Di mana Di mana Itu sesuai Daripada Mimpi-mimpi mereka Dan jangan sampai Ada istilahnya Huruhara Yang membuat kita Istilahnya Percaya dengan Mimpi-mimpi mereka ini So Masya Allah La hawla La quatilla Billah La alim Dan Ya Apapun yang terjadi Dunia ini Tidak ada orang yang Tahu Wallahu alam Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mengetahuinya Jadi kita Perlu dan Wajib yakin Bahwasannya Setiap apapun yang Terjadi di dunia ini Karena kenda Allah Subhanahu wa ta'ala Dimanapun Perang Dunia ketiga Akan berlaku Tapi Banyak juga Ustaz-ustaz di Malaysia Ada ustaz Yang menyampaikan Bahwasannya Perang Dunia ketiga ini Akan berlaku Di Eropa Yang berlaku Di Amerika Sesuai daripada Kajian-kajian mereka Itu sendiri Tapi disini Saya agak Apa namanya ya Tertarik tadi Bahwasannya Perang Dunia Akan berlaku Di Sabah Sabah Sarawak Negeri Sembilan Mana-mana Allahu Akbar Ya semoga kita Termasuk orang-orang Yang senantiasa Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dituntun Dapat hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Mengerjakan Kebaikan Dan Ya kita minta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita ini Dimatikan Sebelum terjadinya Istilahnya Huruhara Di akhir zaman Karena Paling-paling Menakutkan sekali Adalah Huruhara Di akhir zaman Itu sendiri guys Dan kita juga Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita Bisa hidup Tenang di dunia Dan juga di akhirat Karena tujuan kita Adalah akhirat Dimana kita Akan mendapatkan Masya Allah Ganjaran Ataupun pahala Yang sangat besar Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Balasan yang sangat besar Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila kita Senantiasa Mengerjakan Apa yang diperintahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi Apa yang dilarang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita semua Nak itu Kita nak semuanya Masuk surga Dan semoga saya Dan juga kawan-kawan Yang tengok video ini Insya Allah Kita berjumpa Kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Bersama Amin Amin Ya Rabban Alamin Oke guys Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Dan apabila Teman-teman Ada suatu pendapat Yang ingin diutarakan Langsung saja Komen di kolom komentar ya Dan buat teman-teman Yang mau request Langsung saja DM di Instagram saya Jadi itu Di Ecak Mujib Dan ya Mungkin itu Sejak video kali ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!